Satun Mulaya Halo adik-adik Satunus Siapa yang sudah mendapatkan Student Kit ini Tentang rangkaian listrik Kita buka ya Di dalamnya ada 2 baterai Ada kabel Ada lampu beserta fitting atau Dudukan lampunya Ada saklar dan adik-adik Siapkan guntingnya ya Adik-adik juga perlu Menyiapkan isolasi kertas Untuk menempel 2 baterai yang sudah Dibuka seperti ini Posisinya Bagian yang positif Ada di atas, ini juga di atas Nanti disini Bagiannya yang negatif ya Selanjutnya Bolam yang ada Dipasangkan di dalam fitting Atau dudukan bolam ini Selanjutnya Kabel yang ini Bagian merah dan hitamnya Kita kupas ya Boleh menggunakan gunting Di ujungnya digunting Lalu kita kupas Menjadi 2 bagian Selanjutnya Selanjutnya Adik-adik memotong Kabel Boleh bagian hitam Boleh bagian merah Sama saja Panjangnya Kira-kira 10 sampai 15 cm Setelah itu Kita akan Mengeluarkan Bagian Tembaga yang ada Di dalamnya Kita kupas Kita potong Sedikit Terus kita Seperti ini Masa boleh kupas lagi Pelan-pelan Ya Sampai buat seperti ini Terus kita Pilih Kita putar Nah Sisi satunya Juga ya Nah Adik-adik Boleh Untuk rangkaian seri Disiapkan 4 potongan kabel Dan Lembaganya Sudah dipilih Seperti ini Setelah itu Kita masukkan Pilihan Tembaga kabel ini Ke Lubang yang ada Di fitting lampu Lalu putar Sisi satunya juga Nah Buat seperti ini ya Antara kabel Sama Lampunya Selanjutnya Selanjutnya Kabel yang di ujung Sini Kita sambungkan Ke Saklar Fungsi saklar Adalah Untuk Pematikan Atau Menyalakan Rangkaian Listriknya Diputukkan 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 Sisi satunya Sisi satunya juga Sekarang Kita tempel Ini Di Papan jalan Adik-adik Bisa pakai Papan jalan Maupun pakai Kardus Atau alas Yang agak Keras Supaya Rangkaian ini Lebih rapi Dan tertata Sisi satunya Sisi satunya Sisi satunya Ini ujung Untuk bagian sini kita tempelkan juga di baterainya Pastikan dia menyambung dengan sempurna ya Kalau belum menyala Itu artinya sambungan di sini Antara kabel dengan baterainya Belum terlalu kuat Jadi boleh diperbaiki Atau dicoba manual Tidak ditempel dulu pakai tangan Seperti ini Nah dia ternyala ya Lihat Lalu saklannya bisa dipakai Untuk menghidupkan Atau mematikan lampunya Nah ini untuk rangkaian seri Sekarang kita akan buktikan Kalau rangkaian seri itu Salah satu kekurangannya adalah Jika satu lampu mati Lampu lainnya akan mati Kita coba ya Kita cabut lampu yang ini Nah lampu yang ini juga akan otomatis mati Kita pasang lagi Kita pasang lagi Nyala lagi Kalau lampu yang ini kita cabut Dia juga akan mati Nah itu adalah Salah satu kerugian Memakai rangkaian listrik seri Untuk rangkaian paralel Tadi kakak sudah copot-copot lagi Terus kakak susun lagi Nah untuk rangkaian paralel Kakak membuat susunannya ini Kakak buat paralel lampu Jadi lampunya itu berhadapan nih Bersebrangan Nah kakak membutuhkan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Potongan kabel Ya sekarang kita Nah untuk yang seperti ini Ini ada tiga kabel yang akan dililit Jadi pertama kalian lilit dulu dua kabelnya Dililit lagi dengan kabel yang satunya Tempel Sampai semuanya Tertempel dengan rapi Nah sampai tersusun dengan rapi seperti ini Lalu terbentuklah rangkaian paralel Nah untuk membuktikan Apakah ini rangkaian paralel Kita coba cabut satu bolamnya Kalau paralel konsepnya adalah Satu lampu mati Lampu lainnya akan tetap menyala Kita coba ya Nah yang ini mati Yang ini tetap menyala Sekarang kita coba yang ini Kita putuskan yang sebelah sini Ya lampu yang sebelah sini Tetap menyala juga ya Berarti ini adalah Rangkaian paralel Adik-adik silahkan Selamat mencoba Rangkaian seri dan paralelnya di rumah Semoga berhasil Sampai jumpa Di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!